Lingkungan yang asri, fasilitas yang lengkap, dan lokasi yang strategis dan pastinya ada promo menarik di bulan Agustus ini untuk menyambut hari kemerdekaan. Wow, menarik banget ya properti yang akan aku rizi kali ini. Yuk langsung kita intip! Hai para investor, ketemu lagi sama saya Finesa Putra, Your Trusted Property Agent. Hari ini saya lagi ada di kluster Karibian at Flamingo by Sumerkon Sepong. Nah seperti yang aku bilang tadi, lingkungannya di sini tuh udah asri sekali karena sudah banyak pohon. Dan kalau kalian jogging di pagi atau sore hari pastinya udah sangat nyaman nih. Karena udaranya juga udah sejuk. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan clubhouse yang swimming poolnya itu bisa dipakai untuk anak-anak dan dewasa. Jadi bukan hanya untuk kolam berendam aja nih, kalian bisa pakai beneran untuk berenang loh. Nah udah gitu aku sudah berada di depan show unit mock-upnya nih teman-teman. Yang ukuran 9x16 hook dengan luas bangunan 166 meter persegi. Kenapa mock-up? Karena ini adalah unit drill yang akan nanti kalian terima saat kalian membeli Hunyan di Karibian ini pastinya. Nah ini aku di depan rumahnya, kalian bisa lihat ini adalah karpotnya muat satu mobil. Dan di belakang aku masih ada garasi ya teman-teman yang muat satu mobil. Jadi total kalian muat dua mobil. Kemudian di sini masih ada taman karena ini unit hook juga. Di sampingnya itu masih luas banget tamannya. Kalian bisa jadiin kolam ikan, mau dibikin teras untuk duduk-duduk. Itu masih bisa banget ya teman-teman. Dan pastinya taman ini akan menjadi area penghijauan yang cantik untuk rumah kalian. Nah kita ke area terasnya yuk karena di sini menurut aku ukuran terasnya juga cukup luas nih. Kalian bisa taruh kayak lemari untuk taruh sepatu gitu di sebelah sini. Nah ini masih ada space yang bisa kalian pergunakan ya teman-teman. Dan di sini kalian juga bisa lihat pintu masuknya itu langsung dua daun pintu ya. Jadi kesan mewahnya dapet banget. Iya kan? Nah sekarang kita langsung masuk yuk untuk lihat detail dalamnya. Wow ini adalah living roomnya nih teman-teman. Kalian bisa lihat ya areanya cukup luas dan di sini udah ceilingnya tuh udah cukup tinggi nih. Jadi sirkulasi udaranya udah bagus dan ini kalian bisa taruh sofa dan juga kalian bisa taruh TV di sini. Jadi untuk area sentai-sentai oke banget ya pastinya. Kemudian di sini juga ada pintu garasi nih di samping area living roomnya. Jadi kalau kalian parkir mobil di garasi kalian bisa masuk langsung ke dalam rumah melalui pintu ini juga. Dan area living room ini langsung menyatu dengan area dining room di sini ya teman-teman. Jadi ini posisi rumahnya tuh spacious. Plong gak ada sekat-sekat dia langsung bisa melihat ke arah belakang. Dan juga ini area yang cukup luas nih kalian bisa tata, bisa desain sesuai dengan keinginan kalian. Dan di sini juga masih ada kitchen. Ini adalah dapur kotornya. Nah karena promo kemerdekaan nih khusus yang kalian kalau pesen rumah di bulan Agustus ini. Kalian udah dapet kitchen set by Toto ya teman-teman. Jadi udah ada kitchen setnya. Kalau kalian gak dapet kitchen set nih kalian seperti ini nih standarnya dari developer ya teman-teman. Dan di sini kalian bisa bikin kayak meja bar gitu. Terus ada kayak island itu masih bisa banget karena ini spacious sekali ya teman-teman. Kemudian di lantai satu ini kalian bisa lihat nih area belakangnya itu masih ada sedikit taman. Nah ini bisa untuk sirkulasi udara kalian. Kalau kalian buka jendelanya udah pasti sirkulasi udara di dalam rumah jadi bagus sekali. Dan ada pencahayaan dari matahari langsung di belakang sini. Kemudian di sini masih ada area service ya teman-teman. Dan ini juga sudah dapet seperti ini dari developer. Jadi ini kalau kalian mau tutup tanahnya tinggal dipakaian komblok itu bebas ya teman-teman. Atau kalian mau besarin lagi, kalian mau bikin ruangan lagi. Itu juga kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah udah gitu sebelah sana tuh ada area service. Yaitu kamar mandi untuk ART. Dan di atas itu ada kamar tidur untuk ART kalian. Jadi area service-nya terpisah. Nah kita lanjut ke dalam karena masih ada area yang akan aku review. Aku suka banget nih modal rumah yang spesies seperti ini. Karena aku bebas berkreasi untuk memasang interior yang pasti di kepala aku udah banyak banget ide-ide mau dijadikan apa rumahnya. Menarik banget kan. Udah gitu di lantai satu ini masih ada satu kamar tidur loh teman-teman yang bisa kalian jadikan kamar tamu. Nah posisinya ini berada di belakang area living room. Nah udah gitu di sini juga dilengkapi dengan kamar mandi di sampingnya. Jadi kamar mandinya di luar ya teman-teman. Tapi aku mau kasih liat nih ukuran kamar tidur di lantai satunya ini juga sangat spesies. Yang pasti masih oke banget dan nyaman banget. Di sini kalian bisa taruh queen size bed ya teman-teman. Masih muat. Dan ini jendelanya bagus banget. View-nya langsung ke depan rumah kalian yang ada tamannya. Nah kalau tamannya ijo-ijo seperti ini pasti manjain mata banget dong ya. Udah gitu lingkungan di sini juga udah pasti asri. Betah deh di rumah pastinya. Nah posisi kamar mandinya itu persis di samping kamar tidur ini. Yaitu di bawah tangga ini nih teman-teman. Nah ini ada pintunya. Aku gak buka karena ini terkunci ya teman-teman. Tapi di balik ini itu ada area shower, ada wastafel dan juga ada toiletnya. Sekarang kita lanjut ke lantai atas yuk. Karena di atas masih ada tiga kamar tidur lagi. Kita langsung naik ya. Area tangganya terang banget nih guys. Kalian bisa lihat karena ini posisi di hook juga. Jadi dia ada jendela untuk menyinari area tangga dan juga area lantai dua. Nah kalau kalian perhatiin dari tadi detail rumahnya ini. Kalau kalian serah terima seperti ini sih bagus sekali ya teman-teman. Karena semua pembuatan untuk material, spesifikasi bangunan itu smooth banget. Dan pastinya karena developernya juga udah ternama. Hasilnya gak akan mengecewakan. Ya gak sih? Nah ini di sebelah kanan saya udah ada kamar tidur anak nih teman-teman. Nah kita langsung masuk karena ini oke banget kamarnya karena udah ada jendela juga. Nah kamar seperti ini nih yang aku suka buat kamar anak. Karena kan anak-anak pasti ada belajar, ada bermain di kamar. Nah kalau siang hari ada jendela gini pastinya lebih hemat dong ya. Jadi gak perlu nyalain lampu. Nah ini muat satu single size bed ya teman-teman. Kalian bisa desain dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kita lanjut di sebelah itu masih ada satu kamar tidur anak lagi. Yuk! Nah ini adalah kamar tidur anak yang kedua teman-teman. Kita langsung masuk. Ukurannya juga masih bagus sekali nih untuk ukuran kamar anak ya teman-teman. Nah kalau aku ngebayangin kalau misalkan kalian gak butuh terlalu banyak kamar ini. Kalau kalian mau jebolin juga oke banget sih ya. Nah pastinya disini muat satu single size bed. Masih muat wardrobe dan udah dapet jendela nih. Jadi kalau kalian butuh udara seger tinggal dibuka aja. Dan pencahannya ini udah pasti bagus. Oh iya ini view-nya ke taman belakang kalian ya. Kalau kalian bikin vertical garden gitu ijo-ijo di belakang pastinya juga lebih memanjain mata. Selanjutnya dari sini itu ada satu kamar mandi sharing ya teman-teman. Persis di samping kamar tidur anak ini. Nah ini aku gak buka juga. Tapi di dalam udah ada toilet, washtub, dan juga area showernya ya teman-teman. Jadi udah lengkap. Kita lanjut ke kamar utamanya. Nah penasaran banget ini luas banget katanya nih. Kita langsung masuk yuk! Wah ternyata bener nih guys. Luas banget kamarnya. Ini kalian bisa taruh king size bed. Makas kanan-kiri udah ada colokannya. Terus karena posisi hoop juga disini ada jendela nih teman-teman. Jadi kalian dapet dua sisi pencahayaan. Keren banget ya. Udah gitu disini jendelanya semua bisa dibuka ya teman-teman. Jadi kalau kalian butuh sirkulasi udara, gak mau nyalain AC, mau eco green gitu ya. Tinggal dibuka aja jendelanya nih. Anginnya suir-suirnya nyaman banget. Udah gitu area balkonnya disini juga. Kalian udah dapet sliding door ya teman-teman. Jadi bisa diakses dan bisa dibuka. Jadi kalau mau santai sore-sore disini itu oke banget. Dan disini kalian bisa bikin kayak tempat TV gitu. Nah ini udah disiapin nih colokannya semua. Instalasinya untuk Indy Home, mau pake First Media. Semuanya udah ada nih disini. Dan disini juga ada area walking closet ya teman-teman. Jadi area walking closetnya juga udah ada jendela. Supaya apa? Supaya lemari kalian disini juga tetap dapet pencahayaan yang bagus. Jadi kalian gak perlu nyalain lampu di siang hari. Tentunya lebih hemat ya teman-teman. Dan disini ada satu kamar mandi. Ini udah ada bathtub, ada washtub, ada toilet, ada shower. Lengkap pokoknya. Jadi udah oke banget ya nih. Kalau kalian lihat semua detail pembangunan dari developernya ini semuanya bagus. Dan mockupnya juga menurut aku. Kalau kalian serah terima unit seperti ini tuh bener-bener oke banget. Dan pastinya puas sih. Kalau aku jadi konsumennya udah pasti puas. Karena udah bagus banget nih mockupnya aja. Keren ya. Gimana menurut kalian? Dan setuju gak kalau kualitas bangunan di Karibian ini udah bagus banget? Komen di bawah ya teman-teman. Nah untuk rumah yang aku review ini adalah 9x16 dengan 4 plus 1 kamar tidur dan 3 plus 1 kamar mandi. Ini starting harganya hanya di 3,5 M-an saja yang kalian bisa bayar dengan cara cash keras, KPR Express, cash bertahap sampai dengan 24 kali dan juga KPR Express dengan DP dicicil loh. Jadi sangat menarik nih pastinya. Plus ada promo menarik di bulan Agustus ya. Yaitu kalian bisa dapatkan free kitchen set by Toto, free pintu garasi, free voucher elektronik dan juga free voucher Pertamina. Jadi buruan hubungi nomor yang ada di description spoke di bawah. Karena promo ini hanya berlaku sampai dengan 28 Agustus. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Saya Fina Saputra. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dadah! Jangan lupa like, komen dan subscribe.